Kita fahami bahwa esensi hakikat, isi, serta tujuan orang merayakan mulit Nabi itu apa dulu. Tujuan daripada merayakan mulit Nabi sangat jelas adalah mengangkat syiar, membesarkan, mengagungkan, mengenalkan umat kepada Nabi SAW. Dan ini semua adalah hal yang dianjurkan. Dan tentunya hal ini dimulai dengan kegembiraan kita, kesenangan kita, dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW. Cukup anda, wahai anak-anak muda, ikuti saja cara berfikir seperti ini. Nanti akan sampai kepada tujuannya. Yang harus ada pastikan pada diri anda adalah anda harus senang dengan Pakinda Nabi. Bersyukur kepada Allah yang telah mengutus Pakinda Nabi untuk kita. Pakinda Nabi yang dari bangsa manusia, dengan kelebihan-kelebihan akhlaknya yang Allah sudah berpesan, dan menyebutkan bahwa pada diri Nabi adalah suri toladan. Bagi yang ingin menjalani hidup dengan benar, maka suri toladannya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka sangat penting kita untuk bersuri toladan. Tapi meneladani seseorang harus ada mukaddimah. Harus ada kekaguman pada diri kita, serta kecintaan agar di saat kita mengikuti atau bersuri toladan adalah dengan rasa. rasa senang, rasa puas di saat kita mengikuti bukan sebuah keterpaksaan. Mungkin kita suruh mengikuti sekelompok atau budaya sesuatu, seseorang, tapi dengan paksakan aturan di sebuah daerah. Itu tidak akan dinikmati. Tapi di saat kita mensuri toladani bagi Nabi, atas dasar kekaguman kita kepada sosok agung ini, dan atas dasar cinta, maka di saat kita mensuri toladani adalah dengan rasa. Kita punya kepuasan, dan kita menemukan kenikmatan. Karena kita bisa meniru yang dicintai. Maka dari itu, para ulama yang cerdas-cerdas itu memahami makna mensuri toladani. Muqaddimah mensuri toladani adalah harus ada kekaguman dan cinta. Lalu bagaimana untuk menumbuhkan kekaguman dan cinta kepada manusia agung Rasulullah SAW? Maka caranya adalah memperkenalkan. Harus tahu tentang Nabi SAW, sifat-sifat dohir beliau, syama'il beliau, kemudian sifat-sifat akhlak mulia beliau, dan juga khususan-khususan beliau, maka semakin kita mengenal baginda Nabi, maka akan semakin tertanam kekaguman di hati. Ada pun, nah ini, caranya bagaimana, bermacam-macam caranya. Intinya harus sampai kepada kekaguman. Kita harus sampai kepada pengagungan. Kita harus sampai kepada caranya, bermacam-macam. Di antara yang ada menulis buku sebanyak-banyaknya, tentang Rasulullah. Atau membuat satu perkumpulan yang disitu manusia semua diingkatkan di bawah pikiran mereka, hati mereka kepada manusia agung. Kemudian, disertai dengan acara yang memang disitu ada kegembiraan, yang artinya gembira atas hadirin Nabi SAW. Inilah makna maulid Nabi yang harus kita fahami. Tidak lebih dari itu. Tujuannya yaitu. Nah, kemudian, jadi kalau begitu, berusaha untuk menanamkan kekaguman kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah adalah sebuah kewajiban bagi siapapun dari kita, yang punya anak dedek, yang punya anak, punya keluarga. Tanamkan kepada anak-anak kita kekaguman kepada Rasulullah, kecintaan kepada Rasulullah. Tanamkan dengan bermacam-macam cara. Lecara yang muncul bermacam-macam diantaranya adalah yang dilakukan para ulama mengadakan satu gebiar. Sifatnya taunan. Padahal maulid Nabi bisa saja didahadirkan setiap hari. Taunan gebiar. Disitulah adalah gebiar mengenalkan kepada Pak Kina Nabi SAW. Nah, ini yang harus kita fahami tujuannya. Kemudian, ini kita harus menjadi cerdas. Maka anak-anak muda yang mulai kritis. Kemudian, jika ternyata di sana ada dua model. Ada kelompok yang salah ikut-ikut merayakan, atau kelompok yang benar merayakan dengan cara yang salah. Ini adalah dua hal yang harus cermati. Ada kelompok atau akidah yang sesat ikut merayakan, atau akidah yang benar merayakan dengan cara yang salah. Ini dua hal yang harus cermati. Maka, di saat ada kelompok yang sesat, kemudian ikut merayakan, itu bukan langsung kita jadikan dasar untuk menyalahkan perayaan tersebut. Anak kritis pasti cerdas, seperti itu. Contoh, Masyur Fatimiyun, Batiniun, ini kan kelompok sesat. Gebiar mulid Nabi betul-betul dirayakan oleh mereka. Tapi, dengan begini, bukan serta-merta perayaan mulid Nabi jadi sesat. Kalau orang cerdas pasti bisa membedakan. Maka yang menyamakan pasti tidak cerdas. Anda anak muda cerdas pasti. Dan saya percaya kepada Anda-Anda yang muda yang kritis, akan mengerti bisa membedakan antara kelompok yang merayakan, kelompok sesat yang merayakan, bukan serta-merta, perayaan itu jadi sesat. Harus faham makna ini. Kemudian yang kedua, mungkin kelompok yang benar, merayakan perayaan mulid Nabi dengan cara yang salah, di dalamnya ada kemaksiatan. Itu pun juga jangan dijadikan sebagai alasan atau sandaran, sehingga dengan serta-merta mengatakan perayaan mulid Nabi adalah salah. Ini adalah salah di dalam melaksanakannya, bukan perayaannya. Cara melaksanakannya. Di lapangan ada dua kutub, dua model ini. Gara-gara kelompok sesat seperti Fatimiyun tadi yang mengandalkan perayaan, lalu dianggap perayaan mulid Nabi adalah budaya Fatimiyun. Ini salah. Walaupun tidak ada Fatimiyun, kita tetap merayakan kok. Tidak ada hubungannya. Bahkan mungkin Anda pun baru dengar hari ini, kalau Fatimiyun adalah orang, kelompok, kelompok akidah sesat yang dengan gebiarnya mulid Nabi yang luar biasa besar. Misalnya. Ini, kemudian yang kedua adalah, jika ada orang-orang yang melaksanakan perayaan mulid Nabi ternyata dengan cara melanggar syariat, baginda Nabi SAW, itu kesalahan orang tersebut. Jangan langsung dijadikan alasan mengatakan perayaan mulid Nabi adalah tidak dibenarkan. Ini loh cara cerdas, cara pandang kita. Anak-anak muda kami berharap cerdas. Yang pandangannya tidak begini, tentu dia tidak cerdas. Contoh saja. Jika ada suku Jawa, atau suku Sunda, atau suku Batak, atau suku Madura misalnya, melakukan sesuatu yang tidak benar, masa langsung kita katakan, wah suku Batak tidak benar, suku Jawa tidak benar. Ini kan kebodohan dalam kita menilai. Kan cara melaksanakan mulid Nabi dilakukan sebagian orang dengan cara yang salah. Ya caranya saya yang perlu dibenahi dong. Jangan langsung kita menjustis, menghukumi bahwasannya, ini orang Madura ini tidak benar dengan perilaku ini. Orang Jawa tidak benar. Ini bagaimana? Kalau memang ada kesalahan yang dilakukan oleh suku Jawa tentang sebuah budaya, atau misalnya tentang kenegaraan deh. Misalnya ada suku Jawa yang menghina kalau di negara ini Pancasila, dan sebagainya tahu suku Sunda, suku Madura. Itu ya orang per orangnya. Jangan dikatakan, udah sahur suku Jawa tidak benar. Ini kan orang tidak cerdas di dalam menilai. Perayaan mulid Nabi juga demikian. Memang ada di sana, kelompok-kelompok yang bergebiar meraksanakan mulid Nabi luar biasa. Tapi dari kelompok yang sesat, tapi bukan serta-merta, mulid Nabi adalah sesat. Atau sebaliknya, memang ada kelompok yang benar, tapi cara melaksanakannya salah. Bukan serta-merta, perayaan mulid Nabi jadi salah. Begitu. Ini cara pandang yang benar. Kita kembali kepada alasan atau kembali kepada perayaan mulid Nabi itu sendiri, yaitu bagaimana kita mengakungkan atau menanamkan kekaguman kepada umat terhadap Tentunya disitu adalah dengan cara, cara yang diridui oleh Allah SWT seperti yang dilakukan oleh para ulama. Mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya. Kemudian disitu ada pesan-pesan mulia tentang akhlak Rasulullah. Kemudian pesan mulia agar semakin dekat pada Rasulullah. Pesan mulia agar memperbanyak salawat. Pesan mulia ini semua adalah cara yang sangat-sangat indah, sangat tepat. Seperti itu. Jadi, tidak perlu mempermasalahkan lagi tentang perayaan mulid Nabi SAW. Bahkan, namanya Nabi Agung harus diagungkan. Bukan setahun sekali, setiap saat harus kita agungkan. Nabi Muhammad agung. Yang mengagungkan adalah zat yang mengagung. Wa innaka la'ala khulukin azim sungguh engkau wahai Muhammad di dalam peringai, perilaku, akhlak yang agung dan mulia. Jadi, Nabi Muhammad sangat agung. Dan disebut-sebut na'warofa'na laka dhikrok. Disebut-sebut nama Nabi Muhammad diagungkan Nabi Muhammad. Maka manusia agung adalah yang bisa mengagung ke Nabi Muhammad SAW. Ada pun masalah tanggal, Anda jangan bingung masalah tanggal. Ulama kita sebagian mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, sebagian mengatakan tanggal 12, sebagian mengatakan di tanggal yang lain. Itu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah Anda, dan Anda sudah yakin bahwa Nabi terlahir, sudah selesai. Jangan bicara tangkapan harinya. Yang jelas, Nabi terlahir dan dulu adalah utusan Allah untuk kita, Nabi Rahmatan Nila Alamin. Bahkan cerdas menilai itu penting. Jangan seperti sebagian orang yang pici. Jadi kalau ada orang Sunda berbuat salah, langsung dasar Sunda. Orang Batak melakukan salah dasar Batak. Orang Jawa melakukan salah dasar. Ini adalah kebodohan dalam menilai seseorang. Dia ingin menjadikan suku Batak adalah orang maksum, orang tidak punya dosa atau bagaimana. Ingin menjadikan orang Jawa tidak bisa salah. Orang menjadikan, ini salah, memang manusia itu. Setiap kelompok ada kesalahannya. jangan sampai ada ada polisi mencuri lalu kita berkata polisi pencuri semuanya. Ini kan kurang ajar namanya. Ini cerdas dalam menilai itu penting. Jadi bahaya. Cuma kalau sudah kebencian menguasai di hati seseorang itu sudah habis-habisan. Mungkin kita benci, mungkin seseorang benci kepada polisi. Kalau sudah ada polisi mencuri satu, langsung dasar. Memang polisi begitu. Ada orang suku Sunda melakukan kesalahan langsung memang wah sudah besar Sunda. Nah ini adalah kebusukan jiwa. Dan tidak boleh ada pada anda wahai anak-anak muda yang mulai kritis itu. Kritis itu harus ada batasan-batasannya dong. Dan kepada siapa? Dan adabnya seperti apa? Harus seperti itu. Jangan gerudak-geruduk, ketepuk-ketepuk. Nah menunjukkan kebodohan. Baik ini saja perlu kami hadirkan dalam muqaddimah tentang mulid Nabi SAW. Anda pun mulid Nabi itu adalah mengagungkan kelahiran Nabi sudah dimulai oleh Pakin dan Nabi SAW waktu Nabi berpuasa hari Senin lalu ditanya kenapa kau berpuasa hari Senin mengatakan ini hari kelahiranku. Dan Nabi Muhammad SAW menyebut kelahirannya. Lalu melakukan suatu amalan baik yaitu ibadah. Jadi kalau anda ingin merayakan mulid Nabi tentu dengan sesuatu yang diizinkan oleh Rasulullah termasuk ada sedekah Anda boleh kok buat di rumah anda kalau anda nak mau rame-rame begini sudah lah mulid Nabi SAW saya bergembira atas lain Nabi saya bagi duit satu juta-satu juta orang satu kampung ya boleh aja kok jadi yang jadi masalah adalah pandangan picik sebagian orang catat pandangan picik sebagian orang dan ini orang yang biasa mandang dengan pandangan picik biasa suku isma nanti suku ini kalau ada suku ini salah kalau sudah benci dengan satu suku langsung apakah nanti bicara dengan benci suku Jawa suku Arab suku ini sudah langsung kalau sudah oh Arab oh Sunda oh Batak oh ini lihat memang hatinya busuk dia kotor mentalnya sakit orang-orang seperti itu jadi kalau orang melakukan kesalahan pisahkan dari kelompoknya dia individu dia orang-orang melakukan kesalahan harus cerdas kita mendirai nah seperti itu ya semoga Allah memberikan kecerdasan kepada kita pemahaman yang benar maka teruskan Anda yang biasa dengan perayaan mulid Nabi angkat tapi yang harus Anda benai adalah jika ada kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan syariat harus Anda pangkas bagaimana Anda mencari ridho Allah dan Rasulnya dengan sesuatu yang Allah murkai dan Rasul murkai kan unik itu ya kalau Anda ingin melakukan perayaan mulid Nabi pastikan ya makanya sampai dikatakan oleh sebagian ulama kalau engkau merayakan perayaan mulid Nabi lalu tidak peduli dengan syariat Nabi itu biasanya engkau bukan ingin mengakungkan Nabi tapi engkau ingin mengakungkan dirimu sendiri ingin disanjung-sanjung punya majlis paling besar padahal bertentangan dengan syariat ingin disebut punya jamaah paling besar bukan untuk bekinda Nabi itu bahaya sekali dan juga wahai orang yang biasa merayakan mulid Nabi jangan biasa membawa hadis-hadis palsu hadis-hadis palsu dari mana Ustaz kalau merayakan Nabi pakai ilmu tidak ada hadis seperti itu wah ini paling disenangi oleh orang yang senang maulidan itu yang menjadikan sebab hujatan pukulan dari sana sini karena dia meriwayatkan membawa riwayat-riwayat palsu yang mengakungkan hari kelahiran kuat jawabat syafa'ati dari mana itu tidak ada itu hadis makanya tolong para para Ustaz-Ustaz yang senang maulidan itu sedikitlah belajar biar tidak merusak maulid Nabi maulid Nabi adalah satu budaya yang indah budaya budaya itu tentu ada dasarnya budaya kan berkreasi akal akalnya siapa akal orang beriman makanya selagi akalnya orang beriman yang berkreasi maka budayanya budaya islami begitu nah itu budaya di dalamnya tentu ada nilai-nilai pahala yang besar barang siapa yang memulai sebuah kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan tersebut dan pahala orang yang melaksanakannya itu namanya budaya budaya itu hanya dimiliki manusia yang berakal yang tidak berakal tidak punya budaya ada budaya ayam budaya kucing budaya manusia budaya manusia berakal ide kreasi akal budaya kreasi akal akalnya orang beriman maka budaya islami sub indo by broth3rmax selamat menikmati